Beringos itu 17 tahun yang lalu, awalnya operator saya itu kan beringosnya tebal Oh gitu Jadi terus nama kan beringos, cuman gitu aja Selamat pagi kawan ajir official saat ini saya berada di markasnya Beringos Sound System yaitu bertempat di Sumberayu Muncar Di Sumberayu Muncar dan saat ini saya bersama dengan owner atau bosnya dari Mbah Beringos Assalamualaikum Pak Oon Waalaikumsalam Sehat Pak untuk hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Nah ini Pak, saat ini sepi Corona Nah ini pandangan jendengan Saat ini setelah pandemi Corona ini melanda Indonesia ini Apa keluhan jendengan Pak Oon? Ya cuman istirahat saja total Tidak ada kegiatan Oh tidak ada kegiatan? Ya tanam-tanam bayur Kabe, tomat Tidak ada kegiatan di depan ini Berlipon apa profesi atau gimana nih Pak? Tidak Pak ya Ya bisa dikatakan alih profesi juga bisa tergantung aspeknya saja dari mana Tidak ada kegiatan ya Akhirnya nanan-nanam saya ingat Untuk makan saja Untuk nyambung hidup tanam bayur Menyikapi hal-perihal saat ini masalah Corona Seandainya harapan jenisnya setelah selesai Corona ini apa? Setelah selesai Corona ya Wallahu alam saja Apa yang akan terjadi nanti kita tidak tahu Sedangkan sekarang kan Menurut saya belum masa puncaknya Corona di Indonesia seperti apa Tapi yang jelas sudah yang positif 15 ribu Dengan Surabaya sudah Seminggu yang lalu sudah penuh untuk pasien yang Corona itu tempatnya sudah penuh Tidak tahu mungkin sekarang Dari Risma buka lagi ya kok gimana Tidak nanti Tapi yang jelas saya lihat di Youtube kok Sekarang di maju 15 ribu Mungkin sebentar lagi juga bisa 20 ribu 20 ribu lebih itu Tergantung nanti Kalau seandainya sonnya ini tidak Apa ya tidak Disewa atau mungkin ada hajatan Ini sonnya ini mangkrak atau seandainya gimana Pak? Atau mau dijualan? Ya cuman Mangkrak aja di gudang Oh gitu Juga tidak dijual Yang diandai kata dijual pun Yang beli juga enggak ada Ini andai kata Andai kata Kan tidak saya jual Disyukuri Dinikmati Itu aja Terus ini Pak Badan Badan lagi Pak Ini masalah kisah jenengan Awal mula jenengan membuka Ini kisahnya mungkin bisa dikisahkan Pak? Oh itu kira-kira 17 tahun yang lalu 17 tahun yang mana Pak? Anggol-nggolnya Pak Karena Karena saya stres saja Oh stres Jadi Ditinggal istri Mingkat Katut jago Terus akhirnya Terus akhirnya Saya diberi masukan dengan teman-teman suruh membuat son Oh gitu Akhirnya saya membuat son Alhamdulillah sampai sekarang ya sudah sekitar 18 tahun ya 17-19 tahun Karena dengan adanya teman Kita juga mempunyai oporsi bahwa Teman itu juga menjadi jalan hidup kita panggil Kadang kita merasa jatuh Terus ada teman yang Jadi inspirasi Inovator Nah pertama kali jenengan Oh son Itu sonnya berapa Berapa Bok atau mungkin Son langsung besar Atau mungkin Oh enggak Cuman Satu Trek counter ya Kalau dulu Cold diesel ya Oh cold diesel Ya itu Subnya Cuman 8 bok aja Cuman itu aja Nah itu inisiatifnya dari jenengan Pas waktu ada teman seperti itu Jenengan langsung beli Apa langsung Tekad membeli mixer Atau mungkin Langsung Apa ya Ya lengkap 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 satu unit langsung Kemu Sound system Power Gen set Mixer Nah itu dulu pakai Apa Punyaan Pak Sono aja Oh Sono Surabaya Sono Surabaya itu Zaman dulu Paknya punya Pak Sono itu Sudah buat Sudah buat Wages Pak ya Iya Terus Seberat tahun kemudian Ganti RCS Oh ganti RCS Setelah itu Ganti BNC TBX100 Terus ganti lagi BNC MB100 Terus Ganti yang BNC yang Neo Terus sekarang Ganti BNC yang SB115 Neo Perkembangannya Cuman itu Tetapi tetap Full BNC sama Pak ya Iya Kalau BNC BNC semua Dulu kalau Pak Sono Ya Pak Sono Semua Kalau itu RCS RCS Semua Kalau tidak Semuanya Kualitasnya Yang gak bisa Bagis Kualitas Suara Maksudnya Kita pun Sekarang Pak Sono Semua juga Ya Karakternya pun Juga keluar Tapi kalau Dicampur ada BNC Ada Pak Bolus Ada apa ya Sulit Settingnya Mas Satin Ada berapa Bok Mas Sudah BNC Sendiri Satin Sekarang Satin Ada 30 Lebih Ada 30 Lebih Dan juga Semua Full BNC Boksnya Pak Apa saja Boksnya Pak Boksnya custom Menyesuaikan Karena kita Untuk balap Di ruangan Di ruangan Kalau di sumber Sewu Bagaimana Jadi gak Ini Sumber Sewu Acara Takbiran Berarti Berarti Masih belum Menyiapkan Pak Belum Ada persiapan Biasanya kan Tergantung Pemerintah Nanti Memberi Kebijakan Bagaimana Untuk Kebaran Untuk Acara Takbir Bagaimana Kita Gak Taman Orang Kecil Terus Tanggapan Yang Jendengan Kalau Seandainya Sumber Sewu Itu Jadi Terat Gak Jadi Bagaimana Tanggapan Jendengan Biasa Yang jelas DPDP Yang masuk DPDP Itu Berapa Tidak Dihilangkan Jadi Tetap Dihudung Untuk Sekalipun Nanti Mundur Karena Kita Sudah Ada Kesepakatan Kesepakatan Awal Itu Ada Nanti Risikonya Mungkin Ada BBM Naik Atau Barang Barang Naik Karena Kita Sudah Sepakat Hitungan Awal Ya Kita Ngikuti Hitungan Awal Karena Adanya Musawarah Menjadi Mufakat Oh Ya Akhirnya Dari Mufakatan Itu Kita Harus Kemudian Apa Dari Kata Mufakat 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 Terus Jenset Ini Pak Adanya Jenset Jukur Pak Yang Disini Jenset Jenset Ada Satu Kesasuan Pak Jenset 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 Berapa KPI Yang Paling Besar Tadi Yang Purnanya Biru Sama Yang 250 KPI A2 150 KPI A1 Itu Yang Iju 100 KPI A Ada Yang 60 Yang Di Belakang Tadi Yang Terkecil Terus Yang Masalah Kepong Jenset Kepong Gimana Pak Sudah Sudah Selesai Tinggal Pasang Casing Itu Yang Nanti Saya Pasang Pasang Terus Kalau Di Malang Sudah Ada Yang DP Di Malang Malang Blitar Sudah Banyak Agustus Pasurwan Sudah DP DP Yang Di Kujun Sudah DP Untuk Acara Hacacan Bulan 11 Untuk Bulan 11 Nanti Sudah DP Tapi Bukan Untuk Acara Betel Untuk Hacatan Acara Jenangan Ya Tapi Sebenarnya Tahun Ini Banyak Coba Tapi Tidak Bisa Memenuhi Karena Keadaan Semua Saat Ini Lagi Apa Namanya Krisis Krisis Bisa Dikatakan Pajak Tergantung Kita Melihatnya Dari Mana Terus Pesona Ramadhan Pak Oon Juga Kita Ikut Guga Guga Sahur Pak Song Gak Waduh Enggak Pas Kita Harus Mentaati Imbauan Dari Pemerintah Bahwa Dilarang Untuk Berimpul Justru Sanksinya Pidana Kalau Masih Berimpul Kita Harus Mematuhi Jangan Melanggar Hukum Jangan Aneh Aneh Lah Mengikuti Pembawaan Pemerintah Seperti Apa Sekarang Pembawannya Untuk Di rumah Di rumah Saja Kegiatannya Tanam Sayur Tanam Jabi Untuk Makan Jadi Yang Di Mulai Dari Awal Sampai Akhir Jadi Mungkin Ada Kris Bawa Bawa Kita Nanti Walaupun Semenjak Apapun Apapun Yang Ada Jadi Kutusan Pemerintah Jadi Kita Harus Mematuhi Karena Itu Ujung Tombang Nanti Kalau Seandainya Kita Mentaati Pemuruh Pemerintah Insya Allah Kita Selamat Tapi Kalau Seandainya Kita Malah Melanggar Pemerintah Nanti Kalau Seandainya Ada Apa Pemerintah Juga Tidak Bisa Tanggungjawab Ada Yang Akan Nyewa Datang Ke Saya Anak Anak Muda Untuk Gukah Gukah Sahur Tapi Saya Tidak Bersedia Saya Tolak Karena Situasi Masih Seperti Ini Untuk Apa Jadi Untuk Istirahat Semua Istirahat Jangan Jangan Membuat Kumpul Kumpul Sesuai Pemerintah Kasian Aparatnya Aparatnya Yang Sudah Menjaga Bahkan Sampai 24 jam Tidak Tidur Malah Kita Melanggar Kita Harus Membantulah Bau Membau Semoga Semoga Corona Selesai Dan Usaha Menjenengan Sebagai Pursa Sistem Bisa Oke Untuk Kedepannya Semakin Maju Pak Insya Allah Amin Untuk Sayurnya Nanti Saya Vlog Tidak 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 Nanam Kacang Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warah Waalaikumsalam Warah Wa Wa Wabarakatuh Terima kasih Nыс dinero Mi So if you Go Seen Entend Tidak Terima